5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik dan sehat untuk kalian belajar hari ini Nah hari ini kita masih akan belajar bersama-sama di tema 6 menuju masyarakat sejahtera Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia Yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa Hak ini termasuk hak dalam bidang politik adik-adik Sudahkah adik-adik mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk Hak mengemukakan pendapat pada pemilu atau pemilihan umum itu ada batasan umurnya adik-adik Yaitu setelah berusia 17 tahun atau kalau sudah menikah Melaksanakan hak dalam pemilu itu sangat penting demi kesejahteraan bersama Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Nah adik-adik dalam mengemukakan pendapat kalian itu berhak ya adik-adik ya Berhak menyatakan pendapat kalian misalnya dalam diskusi kalian itu punya hak menyatakan pendapat kalian Nah disini mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia itu berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia Dalam mencapai tujuan nasional Indonesia Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 45 Alenia yang keempat Untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia Dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang adik-adik Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau haknya saja Tidak boleh adik-adik Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut haknya Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu Keikut sertaan warga negara dalam pemilu ini sangat penting untuk menentukan kebijakan Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat Diharapkan pejabat politik yang terpilih itu bisa melaksanakan amanah rakyat Dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat Jadi kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan Nah dalam bacaan tadi adik-adik apa pentingnya melaksanakan hak kita Nah berdasarkan bacaan di atas Pentingnya melaksanakan hak adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis Mempercepat pembangunan subnasional dan bisa mendukung tercapainya tujuan nasional Apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Nah kalau untuk diri kita sendiri kita bisa mengharumkan nama daerah kita Nama bangsa kita di kancah nasional karena mendapatkan hak kita Mendapatkan pendidikan ya Itu termasuk pelaksanaan hak kita Misalnya kita itu berhak mendapatkan pendidikan Untuk bisa ikut dalam olimpiade sains Bisa ikut siswa berprestasi dan atlet renang misalnya seperti itu Nah adik-adik melaksanakan hak sebagai warga negara itu sangat penting Karena dengan melaksanakan salah satu hak kita Yaitu hak turut serta dalam pemerintahan melalui pemilu Maka kita turut menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga pemerintahan Sehingga pemerintahan nanti itu menjadi pemerintahan yang demokratis Dan punya legitimasi atau pengesahan hukum yang kuat Sehingga bisa membantu mempercepat pembangunan nasional Dalam rangka tercapainya tujuan nasional Tapi untuk saat ini mungkin umur adik-adik belum bisa untuk mengikuti pemilu ya Dengan melaksanakan hak kita yaitu memperoleh pendidikan Hak kelangsungan hidup Maka kita dapat belajar dengan baik Yang pada akhirnya akan membuat kita mendapat pengetahuan dan keterampilan Dengan mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang lebih Dapat kita gunakan untuk berprestasi dalam bidang pendidikan Atau bidang-bidang lainnya Adik-adik apakah informasi penting yang terdapat pada teks non fiksi tadi? Nah informasi pentingnya itu biasanya terdapat pada kalimat utama adik-adik Di paragraf pertama tadi kalimat utamanya adalah Pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia Dalam mencapai tujuan nasional Lalu gagasan utamanya apa? Oh gagasan utamanya tentang pemenuhan hak warga negara Indonesia Lalu di paragraf yang kedua kalimat utamanya itu Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang Nah gagasannya apa? Oh tentang pelaksanaan hak dan kewajiban Lalu di paragraf ketiga kalimat utamanya adalah Contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia Nah gagasan utamanya itu tentang pelaksanaan hak warga negara Indonesia Harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara Nah gagasan utama dari teks non fiksi itu adalah Tentang pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Sebagai warga negara Indonesia yang baik Tentu adik-adik sudah pernah melaksanakan hak kalian Coba kalian tuliskan pengalaman kalian melaksanakan hak sebagai warga negara Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut Kemudian kalian bisa menceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh Dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Contohnya disini Kak Citra ambil dari mikirbaik.com ya Contohnya hak yang selalu saya jalani sehari-hari adalah hak mempertahankan hidup Hak mempertahankan hidup ini saya peroleh setiap hari berkat perlindungan hak yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya Saya juga melaksanakan hak dalam kehidupan sehari-hari Yaitu masalah perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi Karena hak saya ini dilindungi oleh UUD 1945 pada pasal 28B ayat 2 Yang berbunyi setiap orang itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Saya juga mendapatkan hak saya dalam pendidikan Yaitu dapat bersekolah dengan baik Hak ini dilindungi UUD 1945 dalam pasal 28C ayat 1 Yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya Berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi Seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Banyak hak-hak saya lain yang telah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari Nah sebagai warga negara yang baik aku melaksanakan tanggung jawabku dengan belajar tekun Itu tadi ya contohnya adik-adik kalian bisa ceritakan hak-hak apa yang kalian dapatkan Nah masih berkaitan dengan pelaksanaan hak Kamu juga mempunyai hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa Demi kemajuan kebudayaan nasional Nah hak ini bisa kamu lakukan dengan cara mempelajari sebuah tarian daerah Tarian daerah merupakan akar kebudayaan nasional yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan Nah amatilah gerak-gerak bentuk tari tunggal berikut Gerak tari berikut itu sudah kalian pelajari pada pembelajaran yang keempat Gerak tari ini bertemakan kepahlawanan Nah berikut adalah gerakannya Ini dari pembelajaran yang keempat ya adik-adik ya Kita belajar menggunakan tongkat nih untuk tariannya Melangkah maju kepala menengok mengikuti langkah kaki Menengok ke kanan dan ke kiri Lakukan 8 kali 2 hitungan Lalu gerakan berikutnya Mengangkat kaki kanan ya Lalu ditapakkan Kemudian kaki kanan Ditapakkan ke samping Lalu jinjit di belakang kaki kiri Perhatikan sikap tangannya ya Ini hitungan pertama dan kedua Ini hitungan ketiga, empat Lalu ini hitungan lima, enam dan tujuh, delapan Kakinya sudah gejuk di belakang Untuk hitungan tujuh dan delapan Selanjutnya kalian bisa melakukan ini Berlari-lari kecil Membuat lingkaran ke kanan Lalu ke kiri Kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan Dan kaki kiri ke arah kiri jinjit Ini hitungan 1 sampai 8 Hitungan 1 sampai 7 Lalu hitungan ke delapan Tangan dan kakinya sudah membuka seperti ini Kalian bisa melakukannya 2 x 8 hitungan Gerakan berikutnya adalah memainkan tongkatnya Tongkat diluruskan ke atas Ke samping kanan Kemudian lurus ke atas lagi Dan ke samping kanan lagi Seperti dilambai-lambai kan begitu adik-adik Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar Jadi ketika lurus itu kepala kita menengok Ya menengok ke samping Lalu ketika kita miringkan ya Tongkatnya kepala kita menengok ke depan Itu adik-adik Ini gerakan berikutnya ya Gerakan ini bisa dilakukan 4 x 4 hitungan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ke 6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya